Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara semua Saya akan bercerita tentang pengalaman saya selama saya isolasi mandiri Mudah-mudahan pengalaman yang saya ceritakan ini bermanfaat untuk saudara-saudara semua Karena saya adalah pasien COVID yang alhamdulillah saat ini sudah sehat dan sudah sembuh Sehingga bisa masuk kantor kembali Dan tidak hanya saya, saya bersama dengan istri dan kelima anak saya Dinyatakan positif COVID-19 Sehingga ketika saya putuskan saya isolasi mandiri di rumah Sebanyak tujuh orang Maka saya sudah bertekad agar apa yang saya lakukan nanti membuat anak-anak saya mudah-mudahan bisa sehat Dan Alhamdulillah sampai video ini saya buat Saya bersama dengan istri dan kelima anak saya semuanya sudah negatif Dan bisa beraktifitas kembali sehat seperti sedia kalah Mudah-mudahan video yang saya buat ini ada manfaatnya untuk saudara semuanya Kita saling sharing Saya bukan ahli kesehatan tapi saya bercerita berdasarkan pengalaman yang saya alami selama saya isolasi mandiri di rumah sendiri Yang pertama karena saya tujuh orang maka kalau tidur harus dalam kondisi terpisah Jadi kebetulan di rumah ada lima kamar maka lima keluarga saya tidur terpisah kemudian yang kecil-kecil yang OTG saya Saya pisah di satu kamar kemudian saya karena tidak kebagian kamar maka saya tidur di ruang tamu Karena ya karena memang saat saya isolasi tidak mungkin ada tamu datang ke rumah saya dan berani datang ke rumah Maka ruang tamu saya saya pakai sebagai kamar tidur dan saya gunakan untuk sholat jamaah Bersama dengan seluruh anggota keluarga yang kebetulan semuanya terpositif terinfeksi COVID-19 Yang pertama protokol kesehatan Jadi setiap hari saya di rumah itu selalu menggunakan masker dan pakai sarung tangan yang dari plastik Kenapa saya pakai sarung tangan? Karena kami semua tujuh orang ini setiap saat mengeluarkan virus dari dalam tubuh kita Yang mungkin akan lewat tangan, lewat didung, lewat mulut dan lain sebagainya Sehingga kalau nanti ada virus yang keluar dari tubuh kita karena tujuh orang semuanya mengeluarkan virus Maka tidak sampai menular kepada anggota keluarga yang lain yang sama-sama terpapar virus COVID-19 Kita menjaga supaya tidak terjadi sakit yang karambol Artinya satu sembuh tertular oleh yang lain yang belum sembuh Sehingga kami tetap menjaga setiap kegiatan apapun Kalau kita memegang fasilitas-fasilitas umum di rumah ya remote ya menyalakan lampu Kita selalu menggunakan sarung tangan Itu yang penting kuncinya Jadi selama kami isolasi kami disiplin pakai masker walaupun di rumah Kami disiplin jaga jarak Jadi tidak membuka masker Kalau dalam posisi jarak kita dengan anggota keluarga yang lain kurang dari 2 meter Karena 2 meter itu droplet masih bisa menjangkau Kemudian kita selalu pakai sarung tangan Tadi sudah saya ceritakan di depan Baik mau makan, mau pegang alat-alat yang digunakan orang lain Nyetel TV, nyalakan lampu Kita selalu pakai sarung tangan Supaya barang-barang yang akan kita sentuh tidak tertular oleh virus yang keluar dari tubuh kita Yang pertama, yang kedua Kemudian saya setiap 5 waktu saya gunakan untuk sholat jamaah bersama anak-anak Dan doa minta kepada Allah Supaya kita semua diberi kesembuhan Jadi kenapa? Karena memang tidak ada daya dan upaya kita semuanya Tanpa izin Allah Maka saya berpandangan apapun yang kita lakukan Apapun yang kita kerjakan Tidak akan bisa berhasil tanpa izin Allah SWT Maka setiap sholat 5 waktu saya bersama dengan anak-anak dan istri Selalu berdoa mohon pada Allah Supaya kami segera diberi kesembuhan Disehatkan oleh Allah dan dilindungi oleh Allah dari bahaya COVID-19 Dan di antara sholat 5 waktu itu Khusus untuk sholat maghrib Memang saya sholat waktu yang agak longgar itu Saya gunakan sangat luar biasa Karena satu Selain kita sholat jamaah Serta sholat jamaah itu Saya selalu Mengajak anak-anak untuk baca fatehah 7 kali Baca surat Al-ikhlas 7 kali Surat al-falak 7 kali Surat anas 7 kali Itu selalu bersama-sama Kemudian saya ajak untuk berdoa Seperti doanya Nabi Yunus ketika Di dalam perut ikan paus itu La ilaha ila anta subhanaka inni kumtuminantolimin Karena saya berpandangan bahwa saat ini Saat itu kita sedang di uji Allah Dengan musibah yang besar Maka kita minta pertolongan Allah sebagaimana Nabi Yunus minta pertolongan Allah dengan doa yang tadi saya katakan Itu setiap selesai sholat maghrib Saya ajak minimal 17 kali Kemudian berdoa Dan setelah sholat maghrib itu juga Selesai untuk berdoa itu Kami selalu briefing kepada seluruh anggota keluarga Saya tanya satu-satu Apa keluhannya hari ini Bagaimana obatnya hari ini Kemudian rasa makannya Karena kan Covid ini yang paling terasa adalah Makan dengan lidah yang tidak merasakan apa-apa sama bau Itu selalu saya tanyakan Bagaimana makannya sudah enak atau belum Itu selalu saya jadikan itu Kemudian yang kedua Obatnya sudah diminum atau belum Vitaminnya sudah minum atau belum Kemudian Selalu saya sarankan Jangan tidur terlalu malam Karena kita harus istirahat Berkualitas istilah Kalau dokter katakan Tidur berkualitas minimal 7 jam sehari Tidur berkualitas minimal 7 jam sehari Dan pada saat itu juga Saya selalu memberikan motivasi kepada anak-anak Supaya tetap semangat Melupakan bahwa Di saat kita mendirian Covid ini tidak boleh bersedih Harus tetap semangat Nah ini yang saya selalu Saya tanamkan pada anak-anak Sehingga Dalam kondisi Covid Kita tetap selalu bersemangat Untuk Menyatakan bahwa Kita pasti bisa untuk sehat kembali Itu yang saya tanamkan Kemudian Saya sampaikan Besok pagi Begini-begini-begini Sarapannya harus ditunan dan sebagainya Itu Setiap sholat semangat Kemudian Yang penting lagi Yang ingin saya sampaikan Kalau yang Sampah Belum dibuang Itu selalu kita semprot Supaya Apa yang kita keluarkan dari rumah Tidak sampai menular kepada Pak pengambil sampah Itu sudah pasti kita lakukan Kemudian seluruh ruangan Setiap hari Kamar Ruang tamu Seluruh ruangan yang ditempatkan Anak-anak Setiap pagi Selalu kami semprot dengan Disinfektan Supaya semuanya steril Setelah dipakai Pantal Dan itu yang Kita pakai Selalu kita jemur setiap pagi Itu selalu kita lakukan Setiap pagi Dan Dengan disinfektan Dan lain sebagainya Itu selalu kita laksanakan Kemudian Yang penting lagi Untuk Mandi Saya selalu Mandi Itu setiap Satu hari Minimal Satu kali Mandi dengan air hangat Dan diberi minyak Kayu putih Nah ini Ini Karena kami Berpandangan dokter Jadi berpandangan bahwa Dengan itu Maka Air yang kita pakai mandi Betul-betul akan membuat tubuh kita Steril dari virus Itu satu hari Minimal satu kali Kemudian Kamar mandi Siapapun yang keluar dari kamar mandi Harus Nyemprot Disinfektan Di dalam kamar mandi itu Supaya Kamar mandi Ditinggalkan selalu Dalam kondisi steril Yaitu tadi Karena kita semua Tujuh orang ini Mengeluarkan virus Maka Begitu kita keluar Kamar mandi Yang kita tinggalkan Pasti kita meninggalkan virus Jangan sampai Orang yang masuk kamar mandi Tertural virus kita Maka setiap Kita keluar dari kamar mandi Selalu Kita semprot dengan Disinfektan kamar mandinya Dan di depan kamar mandi Selalu kami siapkan Tabung Disinfektan Kecil itu Untuk semprotan Yang selalu saya pakai Itu setiap hari itu Kemudian Kalau malam Menjelang tidur Ada dua kegiatan Yang selalu saya lakukan itu Ya Mohon maaf sebelumnya Saya selalu pakai tisu Tisu itu saya gelintir Kecil-kecil gitu ya Ya Kemudian saya Gelintir kecil-kecil Kemudian ujung tisu itu Saya tepesi Dengan minyak kayu putih Kemudian saya masukkan hidung Untuk saya korek-korek Di hidung ini Nah Kenapa pakai tisu Bukan pakai cotton bud Nah karena cotton bud itu Kadang-kadang keras Sehingga bisa menyebabkan Ada pendarahan di hidung Kalau kita salah menggunakan Maka tisu adalah lembek Dan bisa masuk sampai ke dalam Dan tisu itu berserat Sehingga tidak mungkin Tertinggal Di dalam Seperti kertas Sebenarnya bisa tertinggal Kalau tisu tidak bisa Itu selalu kami lakukan Sehari minimal dua kali Kenapa Karena Supaya virus yang datang Dari Lendir-lendir hidung Dari paru-paru Kali lendir hidung Itu langsung mati Kena minyak kayu putih Kan Di antara Swef itu selalu Ambil lendir hidung Dan tengkorokan Maka Saya berpandangan bahwa Dengan selalu kita korek Dengan minyak kayu putih Maka Virus akan mati Dan ini akan Mempercepat proses penyembuhan kita Insyaallah Kemudian Yang kedua Sebelum tidur itu Kita selalu Membelonyo Apa? Membelonyo ya Minyak kayu putih Kita tuangkan Kita pakai ke muka Perut Dada Kaki Supaya tubuh kita Ketika tidur dalam keadaan hangat Dan terjaga dari virus Itu selain berdoa Tentunya Kalau doa ini kan pasti Tapi itu resep-resep yang Bisa kami pakai Kami gunakan setiap saat Kepada semua anak-anak Dan seluruh anggota keluarga Tidak boleh lupa Minimal sehari Sehari dua kali Siang dan menjelang tidur Itu kemudian Yang penting lagi Tidur sudah Makan tadi sudah Harus selalu menggunakan Sarung tangan Kebiasaan apalagi ya Yang keliwatan ini Maaf ya Kemudian Makan Jadwal makan Jadwal makan Anak-anak Kalau biasanya sarapan itu telat Saya tekankan jam 7 Sampai jam 8 pagi Harus sudah sarapan Dan minum obat Siang juga begitu Kalau biasanya mungkin Makannya agak molor Setelah sholat duhur Semuanya harus makan Dan malamnya juga begitu Itu saya biasakan Karena Kita ini di saat Terpapar covid itu kan Harus Imunitas kita tinggi Energi kita harus tinggi Untuk melawan virus itu Maka Jangan sampai terlambat makan Karena kalau terlambat makan Terus kita banyak minum vitamin C Bisa-bisa perut lambung kita Tidak kuat Makanya Harus makan Makan dan tertip Minum vitamin Oh iya ini lupa Dokter Waktu itu menyarankan saya Makan Putih telur Nah putih telur Tidak harus ayam kampung Tapi putih telur biasa Itu Minimal 5 sehari Ketika saya tanya Kenapa harus putih telur Tidak Vitamin C Kami tidak menyarankan vitamin C Kata dokter itu Karena vitamin C Kadang-kadang lambung Setiap orang Tidak sama kekuatannya Jadi Kalau putih telur Insya Allah Semua orang Kuat Nah itu Makanya Dokter saya menyarankan Makan putih telur Entah digodok Entah digoreng Pokoknya putih telur Minimal 5 butir Sehari Supaya kuat Dan biasanya kami jarang Ambil 5-4 Maksimal Karena apa ternyata Mulut waktu itu kan rasanya Tidak enak Jadi dipakai makan itu Tidak enak Jadi itu Kemudian yang Berikutnya ini Obat Kami bersyukur Ketika kami dalam kondisi Malam itu Di vonis positif Bersama dengan 4 anak saya Masih 4 Karena yang 3 Menyusul siang harinya Sehari hasil swab Itu Kami diberi tetangga Obat namanya Lian Hua Jadi obat herbal Dari China Langsung diberi Obat itu Padahal 2 hari sebelumnya Kami mendengar Dan kami sudah minta Teman saya itu online Dikirim ke rumah Tapi karena Waktu itu Tahun baru Maka pengirimannya Terlambat Sehingga Untung kami diberi oleh Tetangga Dan ketika saya tanya Langsung minum 4 Sekali minum 4 Nah Karena saya dapat Hanya satu Kotak isinya 24 kapsul Sementara keluarga saya Itu 4 sebelum 7 Terus saya pakai Minum 4 Kemudian 4 lagi Yang lain 2 Bagaimana supaya Obat itu cukup Untuk sampai menunggu Kiriman online saya Yang di online Dan baru datang Beberapa hari berikutnya Karena menjelang tahun baru Dan Alhamdulillah Dengan obat itu Kami Semakin membaik Bahkan Saya Alhamdulillah Ketika hari Rabu Malam itu Dinyatakan Positif Setelah saya minum Obat itu 3 hari Berarti Kamis Jumat Sabtu Saya minggu Sudah merasakan Makan nyaman Enak Dan nafas saya Yang semula Tersengal-sengal itu Sudah pulih Seperti semula Dan saya bisa Apriaktifitas lebih baik Daripada 3 hari sebelumnya Karena obat itu Ya saya tidak Mengatakan obat itu Cuman Ada obat dari dokter Cuman waktu itu Hanya diberi Saya itu apa namanya Diberi obat antivirus Yang untuk Empat keluarga saya Yang terpapar Saya hanya diberi obat Sepuluh Tiga macam Masing-masing Sepuluh Saya tanya Kalau Habis gimana dok Saya tidak usah minum Kan saya khawatir Akhirnya ada Obat yang tadi Namanya Lian Hua itu Alhamdulillah Ternyata obat itu Cocok untuk kami Sehingga Dengan izin Allah Akhirnya kami sembuh Itu Saudara-saudaraku sekalian Barangkali nanti Dari share video ini Ada yang perlu Dikomunikasikan Silahkan Silahkan komen Nanti insya Allah Apapun akan kami jawab Sebatas kemampuan kami Tapi Yaitu kami ini Bukan tim ahli kesehatan Saya hanya pembina pramuka Kalaupun saya jawab Tidak Hanya saya jawab Berdasarkan pengalaman saya Selama isolasi Dan Alhamdulillah Dari saya isolasi itu Selama dua minggu persis Kami Swap Atau rapid test antigen Waktu itu Tujuh orang semuanya Alhamdulillah Hasilnya negatif Dan Bisa dinyatakan kami Sembuh seperti semula Dan kondisi kami juga Semakin hari semakin membaik Ini kami sudah Hari kedua masuk kantor Bahkan saya sudah Tiga kali Badminton Dan bisa bermain Sampai tiga kali Apa Tiga kali Tiga game Permainan Jadi Berarti nafas saya Alhamdulillah sudah kembali Seperti semula Mudah-mudahan Video ini bermanfaat Kalau memang Bermanfaat Menurut Bapak Menurut saudara semuanya Tolong di subscribe Di like Di komen Dan di share Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Barangkali nanti saya bisa membantu Untuk sharing Mungkin ada saudara-saudara kita Tetangga kita Teman-teman kita yang Terpapar COVID-19 Barangkali dengan video ini Isolasi di rumah juga ternyata Bisa menjadikan kita sembuh Tidak harus di rumah sakit Asal kita patuh Dengan protokol kesehatan Asal kita Tertib Minum obat Sesuai dengan anjuran dokter Dan mengikuti aturan-aturan Tetap makan sebanyak-banyaknya Karena saat itu Butuh gisi yang banyak Tetap minum vitamin Sehingga imunitas kita akan Semakin baik Yang penting Sebetulnya COVID-19 itu Kita harus semangat Jangan menyerah Dan jangan terlambat Kuncinya Saya mendengar ada beberapa teman saya Yang sampai Inailu'en Raji'un Meninggal dunia ternyata Karena mereka takut swab Takut ke rumah sakit Takut ke dokter Sehingga begitu parah Sampai nafasnya sudah sesak Parah Baru Dia ke rumah sakit Dan mendapat pertolongan Dan terlambat Mudah-mudahan Teman-teman kita yang Meninggal karena COVID-19 Diterima dengan baik oleh Allah Dan kita semuanya tetap sehat Jangan pernah menyerah COVID-19 bisa sembuh Asal kita bersemangat Terus Jaga imunitas Tetap Jaga protokol kesehatan Bismillah Insya Allah Kita semuanya akan Disihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sekali lagi semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh